Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia siang pemirsa kembali kami ajak Anda membahas mengenai update kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Masih tersambung bersama kami pengacara dari Peggy Setiawan ada Mas Yudhya Alamsyah. Selamat siang Mas Yudhya. Selamat siang Mbak. Oke Mas Yudhya ini baru saja ada keterangan resmi terbaru dari pihak tim kuasa hukum dari keluarga Almarhumah Vina yang mengatakan bahwa polisi ini nampaknya terlalu terburu-buru menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Apa yang bisa Anda analisa dari pernyataan kuasa hukum keluarga Vina ini? Iya pada prinsipnya kami juga sejalan dengan tim 911 lah dengan Bang Hothman karena dari awal kami masuk dalam perkara ini ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan terutama pada saat Peggy ditangkap. Karena pada saat mulai perkara ini muncul kembali, kita flashback ke belakang, DPO-DPO ini sempat mandek pencariannya. Satu sisi data DPO-DPO juga tidak valid, kedua terkait pada tahun 2016 ini kan rumah Peggy ini sempat digeledah. Tegelabek oleh pihak kepolisian dan disipta dua unit kendaraan. Pada saat itu juga orang tuanya itu, ibunya itu mengatakan bahwa Peggy sedang ada di Bandung. Nah ini kan suatu petunjuk lah. Tidak menghalangi-halangi, tidak menutupi bahwa Peggy tersebut ada di Bandung, sedang bekerja. Nah begitu perkara ini muncul lagi, ini Peggy langsung diambil dengan ciri-ciri yang sangat tidak valid lah, tidak sesuai dengan data DPO. Nah ini mulai kita mencurigai, ini ada apa? Ini ada kepentingan apa? Nah ditambah lagi, dari Paul Dajabar ini ada statement dalam rilisnya bahwa yang di-DPO-kan itu ada satu orang, sedangkan dua DPO yang lainnya adalah fiktif. Nah inilah kami menambah yakin bahwa Peggy ini dianggap yang harus menanggung semuanya. Makanya kami sangat curiga ini ada apa, ada kepentingan apa dari pihak kepolisian. Sedangkan data DPO ini sudah tertuang. Oke Mas Yudhi ya, tadi dikatakan juga bukti bahwa Peggy sebagai tersangka ini dikatakan oleh tadi tim kuasa hukum dari keluarga Vida ini belum cukup kuat begitu. Dinyatakan juga bahwa dari enam tersangka hanya satu tersangka yang mengaku Peggy ini sebagai tersangka ataupun pelaku juga. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, makanya ini kan kalau kita flashback ke belakang, ini tentunya ada banyak keganjilan-keganjilan. Terutama pada saat laporan ini dibuat, awalnya kecelakaan, lalu dilaporkan adanya dugaan pembunuhan. Nah mulai dari sini saja sudah mulai ada kejanggalan-kejanggalan. Nah adanya isu pemukulan, adanya pemaksaan, sampai dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Tentunya di sini juga kita bertanya-tanya ini ada apa dengan prosesnya? Proses awal pemeriksaan ini ada apa? Kalaupun dari awal proses ini ada apa-apa, ada kepentingan. Ya alhasilnya begini, hasil akhirnya pun tidak valid, tidak sesuai dengan hukum. Ada yang ditutupi, ada yang keterangan yang dibuat-buat atau dikondisikan. Sehingga menimbulkan dari tersangka yang sudah menjalani hukuman ini, setelah diperiksa lagi, ya inilah hasilnya. Jadi ada ketidaksamaan, tidak sinkron, keterangannya tidak sinkron, yang mengakibatkan dari DPO-nya pun tidak valid. Jadi ini dikembalikan kepada proses awal, Pak. Proses awal yang mungkinlah ada kepentingan-kepentingan tertentu ini. Sehingga ada rekayasa, adanya yang beredar juga ada penekanan berupa pemukulan, penekanan untuk membuat mungkin skenario apa. Nah inilah, makanya dari awal ini, dari awal pemeriksaan inilah yang harus kita ungkap. Mas Yudia, tentu pihak kepolisian dalam menetapkan Pegi Setiawan sampai dengan menangkap Pegi, ini kan bukan keputusan yang bisa dikatakan asal-asalan, pasti ada pertimbangan khusus. Mungkinkah tim kuasa hukum sudah mendapatkan keterangan ataupun penjelasan dari pihak kepolisian lebih detail atas penetapan dan juga penangkapan terhadap Pegi Setiawan? Kalau menurut kami sih, untuk penetapan DPO pun bahwa itu sudah di luar prosedural. Minimal itu data DPO yang diterbitkan oleh kepolisian itu mempunyai data yang akurat. Sedangkan sekarang foto pun tidak ada. Data alamat itu sudah dibantah oleh kepala desanya sendiri. Makanya dari data yang dihadirkan saja yang di DPO-kan, ini sudah tidak valid. Makanya kami sangat berkeyakinan apabila Pegi ini bukan pelaku yang sebenarnya. Mas Yudia, bukti yang diperlihatkan kepada pihak dari Pegi atau kuasa hukum pada saat penangkapan, proses penangkapan berlangsung, ini apa saja? Kan minimal harus ada dua alat bukti untuk melakukan penangkapan terhadap seorang yang kemudian dijadikan tersangka? Nah, pada saat penangkapan itu kami tim kuasa hukum itu kan pagi, pagi-pagi itu sudah berada di Polda, di Polda Jabar. Baru bisa bertemu dengan Pegi itu sekitar jam 8 malam. Dan mendampinginya pun setelah berstatus tersangka. Nah, kami sulit awal pada saat penangkapan ini sulit untuk ketemu dengan Pegi. Sedangkan alat bukti yang disita oleh kepolisian, hanya dokumen-dokumen yang terkait dengan identitas Pegi Setiawan. KTP, Kartu Keluarga, nah ini tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada pidana yang dilakukan oleh Pegi. Maka inilah kami sangat berkeyakinan bahwa Pegi ini bukan pelaku yang sebenarnya. Bahkan kami curiga pelaku yang sebenarnya itu adalah yang dua DPO yang dianggap fiktif ini. Oke, Mas Yudhya, ketika Anda bertemu dengan Pegi, apa yang disampaikan oleh Pegi ke tim kuasa hukum? Ya, klien kami hanya memberikan sedikit penjelasan, menyangkal semua yang dituduhkan. Dan atas penangkapan itu, perbuatannya dia tidak melakukan pada saat kejadian pun ya tidak ada di tempat. Ya, intinya sih mengelaklah, membantah bahwa melakukan, telah melakukan perbuatan itu. Intinya kesalahan. Mas Yudhya, tadi ada katakan bahwa bukti yang sempat ditahan oleh pihak kepolisian adalah merupakan identitas. Tidak ada bukti yang mengacu kepada apa yang kemudian didakwakan hingga akhirnya Pegi menjadi tersangka begitu ya. Artinya, apakah Anda mengatakan bahwa bukti ini belum cukup kuat untuk melakukan penahanan terhadap Pegi Setiawan? Nah, itu ini kita mengacu pada rilis kepolisian, penyidik. Itu kan disitu dirilis cuma dokumen-dokumen yang diambil dari rumah Pegi. Itu yang tadi saya sebutkan, cuma KTP, kartu keluarga, akte lahir, rapot pada saat Pegi sekolah, ijasa. Nah, ini cuma membuktikan identitas. Bukti identitas Pegi Setiawan. Bukan bukti yang mengarahkan bahwa Pegi ini telah melakukan perbuatan itu. Cuma identitas ini loh orangnya, Pegi Setiawan. Tapi tidak ada namanya alat bukti yang lain. Bahkan motornya pun tidak dihadirkan. Kalau emang motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan pada saat kejadian tersebut. Ini dilihat dari rilis dari kepolisian lah. Situ motornya pun tidak ada. Jadi kami berkeyakinan, ya sepakat dengan Abang Hotman, N1-1. Dan satu terlalu dini lah. Menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Apalagi otak dari pembunuhan. Ini sangat berat. Bagi kami, bagi klien kami juga. Tanpa adanya mungkin pengkajian yang lebih dalam oleh penyidik. Nah, ditambah lagi dua orang ini yang DPU lain dianggapnya fiktif. Oke, baik. DPU itu kan sudah masuk dalam putusan yang ingkrah. Oke, mas sekarang kita bicara soal pembuktian. Yang mungkin juga akan dibawa dan juga dilampirkan dalam sidang peradilan. Apa yang sudah disiapkan? Adakah saksi kunci juga yang sudah nanti akan dihadirkan dalam persidangan Pegi Setiawan nanti? Sidang pra-peradilan? Ya, kami terutama mempersiapkan saksi-saksi yang dalam pembelaan lah. Terutama saksi atricat lah. Saksi atricat ini akan kita hadirkan untuk membantah bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Pegi berada di lokasi. Untuk bukti-bukti yang lain terkait barang dokumen sedang kita upayakan. Cuma kita terutama kita sedang mencari bukti untuk pembelaan saja. Terutama saksi-saksi atricat lah. Saksi-saksi yang meringankan klien kita. Mudah-mudahan bisa meloloskan atas tuduhan ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Yudhya Alamsyah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami juga tunggu. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Apakah kemudian Pegi ini dipersidakan seperti apa? Kami tunggu informasi lanjutannya juga dari Anda. Selamat siang Mas Yudhya. Ya, pemirsa kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang kan kembali untuk Anda sesaat lagi?